Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk tuan rumah Bu Patuni Dan ibu-ibu semuanya, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Untuk datang di lalu-ibu hari Saya dan teman-teman, saya belajar dengan Bu Yudhiana Memang lalu waktu ibunya Saya masuk dengan Bu Yudhiana Melaksanakan penyuluhan program penyelidikan isteksi bagi masyarakat Dari UPN Veteran Kalimu Kali ini saya akan membuat judul Pemberdayaan perempuan Khusus ibu-ibu yang ada di Bata Rambut Dalam kata memproduksi pinko babet Yang berdasar ketela Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini Dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya Karena saya melihat Desa Baturono ini ketelannya luar biasa Banyak banget dan sayang kalau tidak dimanfaatkan Saya berdua dengan Bu Yudhiana punya idil Karena ini mamongan yang terkenal Tidak asing Saya hanya ingin mengganti bahan yang biasanya digunakan adalah tepung ketan Tepung ketan itu saya ganti menggunakan singkong Karena singkong itu murah Bagaimana singkong yang murah ini nanti bisa menjadikan berharga lebih mahal Dibandingkan kalau singkong itu cuma dibuang Jadi kan ini begini ya Kalau pas panen raya Tidak laku malah justru dibuang Jadi nanti mungkin ibu-ibu sudah terbiasa cara membuat singkongnya Hanya saja untuk pengolahan ini akan diganti dengan singkong Sebagai ilustrasi untuk hitungan saja Kalau saya belanja oleh-oleh Winko di Babat atau Lamongan itu Untuk ukuran yang loyang besar itu 26 diameter 26 cm itu harganya Rp60.000 Kalau dibuat dijual ibu pasti bikinnya yang kecil ada Misalnya nanti 10 kemasan atau 5 kemasan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton